Angkatan Bersenjata Korea Selatan menggelar latihan tembak langsung dan latihan manuver unit mekanis pada selasa 2 Januari 2024. Latihan ini digelar, U S. Kim Jong-un mengancam akan memusnahkan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Latihan ini digelar di dekat perbatasan Korea Utara-Korea Selatan, yang melibatkan infanteri mekanis dan devisi reaksi cepat Angkatan Bersenjata Korea Selatan. Latihan ini pun menggunakan alutsista kunci militer Korea Selatan, seperti Hohitzer Suwagrak 39 dan Tank-Tank 32. Angkatan Bersenjata Korea Selatan melaporkan, latihan ini melibatkan berbagai skenario termasuk provokasi artileri. Latihan tersebut juga melibatkan unit-unit helikopter penyerang Apache, yang memberi dukungan udara bagi pasukan darat yang melakukan manuver supresi. Sebelumnya, Kim Jong-un menegaskan militernya tak perlu ragu untuk memusnahkan AS dan Korea Selatan jika merasa diprovokasi. Tindakan agresif Kim Jong-un tersebut dinilai menjadi tindakan lebih lanjur dalam pengembangan senjata nuklir, termasuk uji coba rudal balistik antarbenua yang bisa menjangkau daratan AS. Kim Jong-un juga menyatakan resolusinya di tahun 2024, yakni pihaknya siap meluncurkan satelit mata-mata baru, memproduksi material nuklir, dan mengembangkan drone penyerang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!